Oke selamat datang di Gokata Podcast Mini Project ini adalah talk, share dan interact Apa kabar para viewer semuanya Jangan lupa juga protokol kesehatan Dilakukan secara ketat Jangan lupa memakai masker, hand sanitizer dan juga physical distancing Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial Dari manajemen Grand Batam Hari ini kita akan membahas belanja tidak lagi sama Ataupun belanja tidak sama Untuk mungkin penasaran Sudah kedatangan Pak Yanto Manajemen Grand Batam Apa kabar Pak? Baik, apa kabar Will? Baik, baik Thank you atas memenuhi undangannya Pak Yanto ini sebenarnya adalah Tangan atau jari kanannya Grand Batam Tapi mungkin banyak yang tidak tahu Jadi hari ini saya akan bertanya dulu Siapa itu Pak Yanto sebenarnya? Saya Orang biasa Salah satu staff Oke Di manajemen Grand Batam Oke Udah berapa lama di Grand Batam? Saya di Grand Batam belum lama, baru 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 16 tahun Baru 16 tahun, berarti sebelum saya lahir Bapak udah kerja di top 100 ya? Wah, berarti Willy 17 tahun saya lah, jadi udah berumur 1 lah, anggapan gitu Berarti udah 16 tahun, berarti sebelumnya udah dari top 100 itu ya, soalian top 100, perpindahan, transisi Enggak soalian, saya udah mulai dari top 100, saya udah mulai dari top 100 penuhin yang masih bangunan lama, tahun 2006, 2005-2006 Baru ke ini yang baru kan? Ya Oke, nah, terus Grand Batam itu sendiri kan sudah beroperasi 1 tahun 2 bulan nih, ya kan, Grand Batam juga siapa sih yang gak tau Grand Batam Untuk orang Batam, Grand Batam ini, mall Grand Batam ini banyak sekali tenen-tenen yang baru hadir di kota Batam Jadi kita gak singgung nih, kita gak singgung yang tetangga-tetangga mall sebelah nih Kita, gue hanya mau bilang adalah Grand Batam adalah salah satu suksesor Bahwa di Batam bisa memasuki Uniqlo dan H&M dan lain-lain kita ngomong, yang menjadi spesial dan daya tarik tersendiri Gampang gak sih mengundang, apa namanya, franchises-franchiser ini? Kalau kita bicara ngundang tenen-tenen yang seperti William bilang tadi yang international brand Ya Seperti Uniqlo, H&M, dan lain sebagainya itu gampang-gampang susah Yes, yes Pertama itu biasanya mereka akan melihat apakah kota itu sendiri sudah memenuhi syarat mereka masuk ke kota tersebut Yes Setelah kota itu memenuhi syarat, baru mereka akan memilih mall yang akan dimasukin Jadi, dealing-nya agak susah, tapi begitu sudah deal, so far semuanya berjalan cukup lancar Kan seperti kita bahas tadi ya, pas briefing, itu kan kemarin ada acara yang diundang di Grand Aston Untuk para franchises-franchiser, terus dikasih pertemuan atau jamuan gitu Tapi kan ada beberapa yang tidak semata-mata dari standarisasi dari itu sendiri Karena kan kita tahu kayak beberapa spesifikasi ataupun itu yang harus memenuhi Grand Bottom ini harus berapa baru mereka datang Artinya pasti ada dealing-dealing tersendiri dong Oh enggak, kalau kita bicara yang kemarin di Aston, acara Oktober kemarin itu adalah tenant gathering Jadi tenant gathering itu kita undang mereka baik tenant yang sudah deal Atau yang masih Atau yang lagi prospek Oke Jadi dengan progres proyek kita yang sudah 1 tahun lebih, sudah topping off, menjelang kepembukaan, 6 bulan kalau enggak salah 6 bulan menjelang pembukaan itu Kita undang mereka datang untuk melihat kesiapan proyek kita Yes Komitmen kita bagi tenant-tenant yang sudah tanya-tanya, komitmen kita kepada mereka bahwasan ini loh Anda kan, mereka kan dealing-nya pada saat masih digambar nih Ya Istilahnya masih 3D lah Masih 3D lah Ya, biasanya kan sering ya kan yang ada implementasinya tidak sesuai dengan bangunan Ya, yang bangunnya A jadinya B kan ada juga Jadi kita sesuai dengan komitmen yang kita berikan kepada para tenant maupun calon tenant itu Maka kita undang mereka datang lihat progres proyek kita dan persiapan kita menuju pembukaan Itulah acara pada saat itu Terus berarti kan Batam kalau seperti tadi Bapak bilang kan sudah memenuhi standar Kota Batam ini sudah memenuhi standar Tapi kenapa dia harus memilih GB? Bisa aja dia bisa memilih tos 3000 atau apa Sampai bercanda ya para viewer Untuk para viewer Grand Batam ataupun Gogata boleh memberikan pertanyaan kepada kami Jadi sebenarnya kita menawarkan konsep-konsep yang Spesial Tanda kutip itu kita memberikan desain dengan segmentasi dengan visi dan misi kita ke depan itu Supaya kita satu kapal itu bisa saling jalan seperti apa Kira-kira visi misi ataupun apa yang spesial dari Grand Batam harus sampai Apa franchise yang nasional itu harus memilih Oh ya saya mau Grand Batam Pertama kita menang di lokasi Lokasi kita kan seperti Willy tahu juga William tahu juga kita ada di tengah-tengah pusat kota Satu Kedua dengan konsep Dengan meng-hire konsultan-konsultan yang profesional Dan lain sebagainya Dan salah satu daya tarik mereka adalah supermarket top 100 nya sendiri Tapi mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwa level 1 itu wajibkan siapa Level 2 atau memang udah banyak Zoning itu sih tentatif ya sifatnya Jadi namanya zoning mall itu Kalau masing-masing punya persepsi yang beda-beda Kayak contoh di Malaysia ada satu mall Zoningnya itu makanan semua di lantai dasar Yes Fashionnya malah di atas Kalau kita kan fashionnya di lantai bawah Tapi makanan FMBnya yang di atas Jadi kalau zoning itu kembali ke masing-masing konsultan Masing-masing mall Management itu beda-beda Ya Gue pengalaman yang dulu gue sempat kuliah di Malaysia Jadi di Malaysia itu kan ada Sunway Itu grup Sunway itu kan gede banget itu kan Jadi setiap kali grup Sunway Pintu masuk utama pasti kanannya coach Ke kirinya Starbucks Pasti seperti itu Zoningnya mereka Makanya menjadi satu daya tarik Lu kalau ke Sunway grup pasti kanannya coach Merek branded Kirinya Starbucks gitu loh Tapi kalau kira-kira Grand Batam ini ada zoning yang Susah diterima untuk orang Batam nggak? Pasti namanya zoning susah Pasti Apalagi tahap awalnya itu Kita bikin zoning itu Tidak bisa semua Tenan bisa menerima zoning kita Kenapa gue di lantai dua? Kenapa gue di lantai satu? Gue kan maunya di ground floor Makanya zoning itu kita bikin Tujuan kita adalah setiap lantai Dapat trafficnya Sesuai dengan zoning kita Contoh kalau di Grand Batam itu Di lantai dasar itu ada Supermarketnya Makanya di depannya kita kasih Makanan-makanan kecil Yang take away Island Dibarengin dengan apotik Dan satu dua cafe Atau restoran Terus lantai groundnya Itu kita lebih ke fashion Dan ada satu area Untuk FMB Yang ada alfreskonya Tempat orang nongkrong Orang ngerokok Dan selalu ada left band Pada saat normal kemarin Pada saat sekarang berbeda semuanya Jadi baru di lantai satu lagi Di atasnya itu Lebih ke fashion Tapi fashion yang grade-nya itu Maksudnya Average per check-in-nya Lebih rendah Yang A lah Kemudian naik ke atas Karena anchor saya adalah Informa Makanya disitu banyak Kita masukin Furniture Dan lain sebagainya Salon Jasa Ada telkomsel Ada HP Itu kita kelompokin Di satu lantai Baru naik lagi Ke lantai paling atas Itu kita kelompokin Entertainment dan FMB Jadi disitu bisa lihat Di lantai tiganya Grand Bottom itu Itu semuanya makanan Beserta entertainment Ada Funwall Ada Kijila Ada CGV Gitu Boleh-boleh tau gak Sebenarnya Gua-gua sih penasaran pribadi ya Maksudnya Progress Dari Grand Bottom ini Kan mungkin udah Berapa persen Yang sudah Sekarang kita Yang sudah occupy Sekitar 86 Tapi yang sudah D-link Lagi proses fit out Itu ada sekitar 92 Berarti total Udah 92 persen Dampak gak Di pandemic ini Dampak dong Mungkin yang gua mau buka Pending dulu ah Gua ngomongin gitu kan Pasti Jadi Karena adanya pandemi ini Ada beberapa brand Yang Tadinya mau mulai fit out Postpon Karena kita tau semua Di daerah Jakarta Jawa banyak daerah Yang PSBB Dan mereka itu Brand nasional Internasional itu Pusatnya semua di Jakarta Iya Pasti ribet Jadi mereka gak bisa kirim Tukang Dan lain sebagainya Masalah kesehatan juga Makanya mereka Postpon Fitting out nya Ada juga beberapa Tenan yang sudah Mulai proses fitting out Yes Di tengah jalan Ya terpaksa Tukangnya ditarik balik Dan postpon juga Itu tetap Pasti ada Berarti kan progresnya Udah 92 persen ini Iya Nah kan kita tau Kita ngelantur lah Ngelantur sedikit bahwa Kedepannya ini ada Dua atau tiga Mala yang akan keluar Kira-kira program apa Yang kedepannya Atau mungkin sekarang Udah digaungkan ini Sama Grand Batam Oh ini program gue nih Untuk tenant ini Yang untuk pengunjung Seperti ini Kalau gue pribadi Gue antisipasi Karena kan Kalau misalnya Tetangga buka Grand Batam Trafiknya bisa aja menurun Karena kan Pada saat Ya kita tau lah Mungkin tidak hanya Di kota Batam Kalau misalnya Ada yang buka baru Pasti rame disana Nanti baru Kalo sepi Kayak inisial BK gitu loh Kayak BK ini kan Yang makanan Rame sekarang Sepinya Minta ampun Jadi gini Masing-masing mall Pasti punya segmentasinya sendiri Dan punya captive marketnya Sebenarnya kita Developer mall itu Hanya Perantara Menyiapkan tempat Untuk para tenan Berinteraksi Dengan konsumen akhir Kita hanya menyediakan tempat Dengan konsep Dan dengan program-program Sehingga tujuannya itu Akhirnya adalah Mendatangkan traffic Full traffic Ya kan Jadi Bau berapapun mall yang buka Pasti kue itu akan kebagi Itu tidak bisa dipungkiri Yang jelas Kita di internal Di management Harus kuat Harus bisa Memberikan kenyamanan Keamanan Kepada konsumen Yang datang ke Grand Batam Sehingga mereka betah Oke Berarti kan paksa-paksa Pasarnya tetap Sudah ada lah Baru memang Kalau Grand Batam ya Memang dia datang ke Grand Batam Masih Grand Batam Nah kalau di masa pandemik ini Programnya ada berubah Pasti Dimana Program tahunan Yang udah kita susun Untuk marketing Untuk event Itu semua terbengkalai Mau gak mau Kita harus akui itu Dimana sekarang Semua mall malah Semua yang di dunia Semua begitu Mau gak mau Karena sekarang Kita tidak diberikan izin Untuk Membuat event Yang bisa mengumpulkan Orang ramai Pada saat bersamaan Di satu tempat Salah satunya Grand Prize Tapi nanti kita akan bahas Siapa sih yang tak tunggu Grand Prize nya Grand Batam Oke Jadi selanjutnya Setelah Jadi sekarang ini Kita lebih ke Program kita Lebih ke brand awareness Kita tau sekarang Sudah mulai new normal ya Jadi Semua orang Sudah mulai Keluar rumah Ada juga yang udah bosan Di rumah Udah 3 bulan 2-3 bulan Kita berkurung diri Di rumah Karena takut penyakit ini Sekarang pemerintah Mengajak kita Untuk berteman Berdamai Berdamai Katanya sih berdamai Dengan si virus ini Sekarang orang udah mulai keluar Pertanyaan berikutnya adalah Dengan mereka keluar itu Mereka akan memilih Mana yang akan mereka pergi Pastinya Mereka akan datang Ketempat-tempat Yang menurut Masyarakat Kota Batam itu Aman Bagaimana caranya Bagaimana caranya Ya itu dia Kita harus bisa Melaksanakan Protokol-protokol Kesehatan Yang telah ditetapkan Oleh pemerintah Itu Sekarang kita Lebih arahnya Kesana Jadi kita ada Siapin Banyak sekali Protokol-protokol Kesehatannya Lu sempat sepi Berapa lama sih Grand Batam itu? Kita jujur Untuk kota Batam Karena kita dekat Dengan negara Tetangga Singapur Mereka kan Lebih duluan kena Dibanding kita Lebih juga Lockdownnya Lebih duluan mereka Ya Dan mereka duluan Awal Februari kan mereka Udah Pas habis Imlek Mereka udah mulai Kena Dan mulai Lagi panas-panasnya Di Singapura Itu di Februari Kita sudah mulai Kena sedikit Dan juga Pas momentnya Low season Habis Imlek kan Memang low season Jadi kena Dua kali Tapi kan habis Kalau gue gak salah Kan habis Imlek Udah mau masuk Ramadan Loh Ya Seharusnya Jadi gini Pada saat Moment Februari itu Turun Tapi di Minggu ketiga Minggu keempat Februari Sebenarnya Trafik sudah mulai Membaik Sudah mulai balik Karena di Indo Pada saat itu Masih zero cash Ya Masih belum ada kasus Makanya orang udah mulai Ya awalnya depok dulu ya Ya mulai Datang Datang Begitu tanggal 2 Maret Diumumkan Bahwasan Di Indonesia Sudah ada yang kena Langsung tuh Terjun bebas Mulai terjun Mulai turun Dan puncaknya itu Di April Di April Di April itu Bener-bener Sampai Tenan Sebagian besar Tempol Krosur Tutup sementara Saya sempat Okupansi saya Tenan yang buka itu Sempat jatuh Di bawah 50% Maksudnya mereka Bukan tutup permanen Tapi tutup sementara Tokonya Karena Karena belum ada Kejelasan Waktu itu Belum ada kejelasan Dari pemerintah Apakah kita lockdown Atau apa Masih ada keraguan Itu satu Yang kedua juga Pada khawatir Karena pada saat itu Di negara kita itu Mereka punya Tingkat Persentase Kematiannya cukup tinggi Pada saat itu Sekarang kan Sudah membaik Dan juga Pada saat itu Orang Viral Semua viral Tiap hari Media cetak Media elektronik Semua medsos Beritanya Beritanya Corona Makanya Semua pada panik Sehingga pada tutup Di rumah Tutup diri Tenan-tenan Karyawannya Pada gak berani kerja Antara malas Takut kerja Semualah itulah Gabunglah Jadi satu Makanya Banyak yang tutup Kemudian Masuk di bulan Mei Seperti William bilang tadi Masuklah Masa-masa Lebaran Bulan puasa Lebaran Baru mulai Ribon itu Dua minggu Menjelang Lebaran Mulai ribon Tenan pada buka toko Dan lain sebagainya Sampai hari ini Traffic Day to day nya Grow terus kok Ya Karena gue sendiri juga Yang tipikal Tidak bisa dipungkiri ya Bukan karena gue Ngundang Grand Batam Manager Grand Batam Gue angkat-angkat telur Enggak Bahwa orang tua Lu gak angkat telur Wil Lu angkat gue aja Bahwa orang tua Kebanyakan Yang di area Nagoya Itu pasti akan belanjanya Di top 100 Iya Kebanyakan pasti akan belanja Di top 100 Kita bilang kebanyakan Enggak semuanya Jadi emak gue Ya teman gue dong Belanja di solayan Jadi memang Apalagi solayan Yang bener-bener Yang Ya gue juga bilangnya Untung lah Enggak sampai Habiskan barangnya semua Oh enggak Rame itu kan Rame-rame terus Jujur ini menarik Salah satu Pilar saya Di Grand Batam itu Adalah supermarket top 100 Yang selalu rame Makanya pada saat pandemi pun Traffic saya jatuh Tapi gak sampai Ambles habis Gak karena masih didukung Oleh supermarket top 100 Yang trafficnya masih bagus Untuk para pengunjung Pastinya kan gak ada komplain lah ya Maksudnya juga Gue udah pergi sendiri Bahwa sudah ada Thermal check Terus dikasihkan sanitizer Dan lain sebagainya Nah untuk tenant Gue tadi mau nanya lagi Kira-kira tenant Siapa yang akan masuk lagi Kalau tenant Yang pasti Dalam tahun ini lah kita bilang Ya dalam tahun ini Yang pasti yang sudah mulai Fitting out Ya Dan Kalau gak ada kendala Mudah-mudahan Corona ini cepat selesai Sehingga mereka bisa mulai lagi Dan akan bisa buka Di tahun ini Itu Gengki Susi Yes Gengki Susi Terus Fuma Yes Terus ada MM Juice Untuk makanan Dan ada beberapa brand lagi Yang Mohon maaf Belum bisa saya sebutin Karena masih confidential Mungkin para viewer Masih penasaran Mungkin juga Gak usah Dan pasti Itu brand yang saya confidential Adalah brand Brand yang international brand Yes Yes Internasional Dan outlet pertama di Batam juga Nah itu banyak kan outlet pertama yang di Batam Seperti Saya hampir 60-70 outlet itu Store outlet pertamanya Marugame Yes Frank Enko Teman baik gue Teman baik gue nih Frank Enko Pernah hadir kan Di acara video Terus The Palace Satu group Uniqlo H&M Rata-rata juga baru Birkenstock Yes Birkenstock Steve Madden Dan masih banyak lagi Nah Ngomong-ngomong Mengenai tenant Yang baru akan masuk Terus ini akan masuk Lu udah dapat dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata Pasti ada peraturan baru dong Di mal ini Kira-kira apa aja yang baru Ini kan pasti Nanti kita akan membahas Belanja tidak sama lagi Tapi secara protokol Mungkin banyak yang gak tau nih Karena kan gue sendiri juga Gak tau Mau ke mal Apakah udah protokol kesehatannya Sudah ini belum Atau ini belum Kira-kira apa yang Banyak Mungkin kita bisa lihat Iklan Iklan Videonya Iklan Waduh Bayar mahal nih kok Ke Bro William ini Untuk iklan ini Nah Untuk para viewer Kita akan ada iklan Protokol kesehatan Tapi sebelum Disiapkan protokol kesehatannya Gue mau bahas sedikit Ini lagi disiapin kan Apa yang beda dari Grand Bottom Mengenai protokol kesehatan Wah kita nanti Saya jelasinnya Ini menarik Saya jelasinnya nanti Habis kita lihat video Oke Karena kita ada pakai Yang namanya sinar UV Oke Berarti sinar UV yang menarik Kita lihat Berarti sinar UV yang menarik 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 Grand Batam Care Yes Grand Batam Care Gimana? Seperti yang disini Grand Batam Care Seperti yang disini Oh gak ada ya Oke Oke yang mengenai Grand Batam Care Gue udah liat videonya Tapi sebelum gue menjadi netizen Kira-kira apa yang mau diterangkan oleh Dari Pak Yanto sendiri Standar protokol itu adalah Pertama itu wajib pakai masker Jadi kita di Grand Batam Setiap pintu masuk Kita wajibin ada pengecekan masker Mengecekan suhu Sama perbanyak cuci tangan Itu kan protokol standar Jadi kita di Grand Batam Mohon maaf nih Para netizen ataupun viewer Kalau Anda ke Grand Batam Gak pakai masker Gak boleh masuk Tapi jangan khawatir Kita ada siapin stand penjualan maskernya Jika Anda lupa membawa Jadi gak gratis ya Jangan nanti kiranya kesana Biar Grand Batam juga mecoan lah sikit lah Terima kasih banyak Kalau enggak gak bisa bayar iklan ke Bro William Iya dong Terus selanjutnya Jadi pertama masuk itu Kita ada wajib cek suhu Dan lain sebagainya Terus kita juga Adakan disinfektan Jadi sebelum mal buka Mal kita Kita melakukan disinfektan Sama setelah mal tutup Berarti sehari dua kali ya Itu yang disinfektan keseluruhan Kalau untuk mengelap handrail dan lain sebagainya Itu kita lakukan per dua jam Per dua jam Per dua jam Semprot Bukan semprot Semprot di awal dan akhir Buka dan tutup Di tengah itu dilap Pakai mat yang basah Bawa tempat-tempat yang inilah ya Yang rawan dan juga kita pakai sinar UV Tadi di video clip kita kelihatan ada sinar UV di handrail Rally Terus gang-gang-gang pintu dan lain sebagainya yang banyak dipegang orang Dan juga yang spesial lagi satu adalah Kita punya sistem sirkulasi udara Di mana sistem AC kita di ruang AHU kita itu ada pasang UV light yang bisa membunuh bakteri dan virus Di AC-nya itu sendiri? Bukan di AC-nya di AHU-nya Di ruang AHU-nya Jadi sistem AC kita kan chiller Sentral Jadi AC itu ada udara keluar harus ada udara masuk Dia harus return Return-nya itu sirkulasinya itu ada di ruang AHU Mungkin ruangannya segede ruangan kita ini Oke Dan AHU-nya sendiri cukup besar Di ruangan itu kita melakukan pencucian filter AC-nya setiap hari Setiap hari setelah dicuci Dipasang kembali Terus pada saat tim engineering kita keluar dari ruangan itu Itu sinar UV-nya akan dihidupin Karena orang gak bisa kena langsung ke sinar UV itu Karena bisa merusak mata Kalau kita lihat langsung dan kulit Karena itu efeknya untuk membunuh virus dan bakteri Sehingga udara yang disedot untuk disempurkan kembali menjadi AC Itu mudah-mudahan sudah diminimalisirkan virus dan bakterinya Dengan sinar UV itu sendiri Berarti kan program yang sudah diwacanakan Bukan diwacanakan ya sudah realisasi ya Sudah realisasi Sudah realisasi oleh Grand Batam ini kan bahwa Ada satu yang baru yang gue lihat Nanti gue akan menjadi netizen Bahwa gue lihat yang baru disini adalah yang UV Bahwa UV ini kan mungkin gak semua mall Mungkin di Indonesia juga belum semua mall yang memakai UV ini kan Kalau itu saya gak tahu Karena saya gak lihat Saya gak bisa bilang iya ataupun tidak Makanya ini kan satu spesial kan untuk Grand Batam sendiri Bahwa udah menyelesaikan UV dan juga lain sebagainya Oke kalau kita berbicara sebagai netizen deh gue Kan banyak itu yang gak pakai masker Dan Bapak bilang udah menjual Ada gak yang ngeyel itu? Sejauh ini Sejauh ini masyarakat Batam yang masuk ke Grand Batam Yang saya tahu Itu semua sudah baik-baik Bro Willy Semua udah baik-baik Mereka rata-rata pakai Kalaupun ada yang gak pakai Biasanya ketinggalan di mobil Dan skurit kita akan ingatkan untuk dipakai Ataupun mereka lagi jalan Mungkin ada beberapa orang Karena kita belum biasa pakai masker Pakai masker jalan terasa sesak Jadi kita taruh di bawah mulut Nah biasanya akan diingatkan oleh tim skuriti kita Begitu juga Setiap tempat duduk umum di Grand Batam Sudah kita silangin Sehingga ada terjadi physical distancing Kadang ada juga Yang keduduk Biasanya kita ada Banyak itu yang tengil loh Udah di X X duduk di X-nya gitu loh Makanya banyak netizen itu Ataupun para tamu-tamu yang di Grand Batam Yang gue lihat ya X itu adalah gak boleh duduk Ya Mungkin cara penampakan dia berbeda X itu yang didudukin Ya makanya sekarang kita lagi cetak Ya Lagi cetak Bentuknya stiker Dan disitu ada tulisan Himbawan untuk Tidak duduk Di daerah X gitu Dan juga yang kemarin Yang lagi gencar-gencar hand sanitizer itu kan Ya Hand sanitizernya dipencek ke botol Itu kan plus 62 gitu loh Yang sangat ini Ya itu kita tidak bisa memungkiri Bahkan tempat saya Jadi jadi pusing kan Ada kejadian Karena mungkin dia lihat Saya punya tempat Hand sanitizernya unik Dia minta Ya Daripada diborong pak Lebih baik dia minta kan Dan juga sekarang sistem hand sanitizer kita Rata-rata kita sudah Taskless Nah Jadi cukup sensor Itu akan keluar Nah kita ngomong Mengenai Sistem tenant Yang gue lihat ya Di Beberapa tempat bapak Sistem tenantnya itu bagaimana Kalau tadi kita ngomong sebagai pengunjung Ya Nah kalau tenant ini kan Apakah sudah disterilkan Sebelum dia masuk Dan lain sebagainya Oh iya Jadi tenant Mau karyawan Baik karyawan kami Sebagai manajemen Grand Batam Mall Maupun karyawan tenant itu Tiap hari kita cek suhu Kalau mereka suhunya Di atas 37,3 Itu biasanya kita anjurkan Ke dokter Dan tidak bekerja Gitu Dan mereka tenant itu Wajib pakai masker Tapi tidak bisa kita bilang 100% mereka akan taat Pada saat awalnya Tapi sekarang sih udah aman Jadi treatment kita itu Ke karyawan Karena sifatnya karyawan Itu lebih saklet Dibanding ke pengunjung Kalau ke karyawan Mereka Gak pakai Atau diturunin Kalau security kita akan Ingatkan sekali Ingatkan dua kali Kalau sampai ketiga kali Kita akan bawa ke posko Untuk dibuatkan Surat pernyataan Gitu Jadi untuk yang tenant ya Gue kadang-kadang Pengen kasih masuknya begini Gue pernah ke salah satu mall Gue gak mau ngomongin namanya Itu karena securitynya Dia pencet Thermal Thermal cek ke gue 33 33 pak Dia seolah-olah gak ada masalah Kadang-kadang mungkin Management Tidak menyampaikan Ataupun tidak Membriefing secara jelas Bahwa memang Kita gak bisa hidup Di 33 Celsius gitu loh Milih makan 36 gitu loh Yes Jadi 33 Dia juga santai Jadi 33 pak Makanya kadang-kadang Gue juga Pengen beritahu Tapi kadang-kadang Kita juga lagi Perekonomian Lagi sulit Semua juga lagi susah Ya kan Makanya menjadi rancu Nah ini yang makanya Bukan hanya tenant Dan pengunjung Bahwa new normal ini Bahwa harus semua Satu tim gitu loh Satu tim yang kayak Tidak bisa dipungkiri ya pak Gue sebagai pengunjung Yang facial itu Gue akui Grand Bottom Keren Semua pakai Wajib pakai facial ya Beberapa ya Cuma kadang-kadang Ada yang kepanasan Tetap ke atas Lupa Lupa Makanya lupa Makanya kita sebagai Management Wajib selalu Mengingatkan Kita tugasnya Untuk mengingatkan Mereka selalu Protokol kesehatan itu Harus dijaga Baik itu masker Facial Dan lain sebagainya Yes Kita ngomong-ngomong Touchless Nah Ada keunikan yang tadi Kita bahas Yang mengenai lift ya Kan kalau misalnya Di kaki Kita bahasnya Seperti Cargo Wah Gue yang ngomong Gue yang ngomong Gue yang ngomong Kalau apa Aman Gue akan host Gue aman Kalau Menurut gue Tapi enggak juga loh bro Buktinya Central pak Yes Jakarta Pakai kaki Dan keren bro Mungkin Kalau modalnya gede Keren Kalau modalnya nanggung Kurang keren Gitu Nah Ada keunikan gak Kita lagi pengadaan Harusnya Tiga minggu lagi Sudah bisa realisasi Kalau tidak ada halangan Itu Touchless Jadi Biasanya kita naik lift Kan harus tekan tombolnya Ini enggak Kita cukup mendekatkan tangan Enggak usah sentuh Dia udah nyala Jadi kita sistemnya touchless Enggak ribet tuh Bukannya nanti jadi ribet Kalau anak-anak gini-gini Nanti bukan semuanya Dipencet semuanya Ya sama aja kan Kalau Kalau Bukannya bicara Tombol di pencet-pencet juga Sama aja Tapi kan kalau misalnya Di lift ini kan Serba susah Kayak hadap-hadapan itu Kadang-kadang cuma video aja Yang hadap-hadapan Oh enggak Kita cukup itu Satu lift sekarang Penumpang kita cuma boleh berempat Berarti setiap itu dijaga Kita hanya boleh 4 penumpang Dan di pojok-pojokan aja Berarti di sudut Kalau kemarin kan dikotak-kotakin Sembilan Di dalam tadi di video Sudah dikotakin juga Tapi kotaknya kita per dikit Tinggal 4 di sudut aja Bener Gue mau nanya Kira-kira harapan dari new normal ini Dari pihak manajemen apa? Untuk masyarakat kota Batam Kalau harapan saya sih Pastinya Dengan adanya new normal ini Perekonomian Mulai bergairah kembali Tapi Tidak juga Tidak sejalan dengan Grafiknya Positif Corona Harapan kita itu Berimbal terbalik Jadi Ekonominya naik Yang positif turun Gitu Ini kan impian Kita enggak tahu realisasi Impian harus besar dong Makanya gue juga Kalau gue sih Harapannya ya Masker sih Masker itu yang Coba beli yang Tiga play Atau bagaimana sih Yang tiga lapis Nah lu pakai aja Karena kan ada research bahwa Kalau misalnya kita sama-sama pakai Itu tinggal 0,2 Nah kita ngomong Batam aja deh Kita enggak bisa Kita bukan siapa-siapa Kita hanya ngomong Podcast ini di Batam Mungkin kalau yang melihat Orang Indonesia Syukur-syukur Ada tambah viewer Tambah subscriber Ya kan Nah tapi kalau misalnya kita bilang Ya pakai masker aja Kadang-kadang sulit Ya kan Kita belum ngomong cuci tangan Dengan lu Pakai masker aja Setidaknya Seperti Bapak bilang Perekonomian akan naik Dan juga enggak Enggak Kemal itu juga Sama-sama nyaman gitu loh Sama-sama nyaman Disana dan lain sebagainya Mungkin banyak yang penasaran Mungkin ada yang titipan Dari Tuhan Tiba-tiba Tab Kasih pertanyaan CGV kapan buka ini Kangen kita nonton-nonton nih CGV itu sebenarnya protokolnya Di dalam Audi-nya sendiri Karena kita manajemen punya hak untuk ngecek Itu semua sudah ditempelin Sudah siap untuk buka Tinggal Dari kantor pusat Jakarta Yang lagi tunggu Ada satu surat lagi Setelah itu mereka akan buka Kemungkinan besar Tapi tanggalnya belum pasti di Juli Antara minggu pertama Minggu ke-2 Juli Kalau kita beranggapan Semua sudah protokol kesehatan Banyak yang menunggu Ini banyak yang menunggu-nunggu kan Bahwa CGV Atau mungkin yang Mungkin sinema deh Sinema orang-orang sangat menunggu kan Dan juga salah satu trafik yang Lumayan kan Kalau saya enggak salah Benar Kayaknya trafik yang paling Paling keras itu disualayan Setelah itu Kalau enggak salah Sinema ya Secara konkret Saya enggak pernah hitung Tapi biasanya mereka kan Sebagai anchor tenant Di mall Anchor tenant itu Biasanya traffic puller Di tempat saya Anchor tenantnya ada Top 100 supermarket Ada Uniqlo Ada H&M Ada Informa S-Hardware S-Hardware CGV Funwork Jadi biasanya Anchor tenant ini Selalu kita andalkan Sebagai traffic puller Ini kita sengaja loh Tadi mengomong CGV Anchor 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 tenant Anchor tenant Ada S-Hardware Informa Mana tahu Bosnya nonton Ini masih kosong kok pak Kita siap untuk sponsornya Mana tahu Dijamin dikasih harga murah ya bro Iya Atau disponsori Mejanya dan lain sebagainya Banyak viewer yang pasti menunggu-nunggu Grand price Grand bottom ini Kena di April ya April ya Sebenarnya ini menarik ini Kita pelan-pelan ini Kupasnya ini Biar para viewer juga ini Ini kan Bapak Gue akan jelasin dulu Kan kemarin per bulan Peaknya di April Bener Rupanya April itu Corona datang Chaos semuanya Jadi gini Program Shop and Win Di Grand bottom Itu kita mulai dari September Yes September Sampai dengan April Kenapa April? Karena berdepatan dengan Hari ulang tahunnya mall Di tanggal 28 April Oh iya Satu tahunnya itu ya Iya Makanya kenapa kita setting Undian Grand price-nya Di tanggal 28 April Pada saat itu Yes Semua acara Sudah kita susun Sedemikian rupa Bahkan kita sudah siap Untuk mau mengundang Salah satu artis ibu kota juga Untuk datang ya Acara itu Kita sudah kontak Dan lain sebagainya Eh ternyata diserang Corona Makanya Yang seri 1, 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya Sudah kita undi semua Sampai yang terakhir Yang Maret Sudah kita undi Adalah Toyota Fortuner Eh HRV dulu ya HRV itu di Desember Desember Januari kemarin Ini puncaknya Fortuner Dan banyak hadiah hiburan lainnya Kita sudah tampung semuanya Kupon juga sudah kita close Jadi kita mau undi ini Cuman saat ini Kita belum dapat izin Resmi dari dinas terkait Karena begitu melakukan undian Itu akan mengundang halayak rame Para saat bersamaan Pasti Tidak bisa tercipta Salah satunya itu Physical distancing Pasti Makanya kita sudah disuratin Dari dinas terkait Bawasan untuk segala bentuk undian Tidak hanya di tempat saya ya Itu untuk mungkin seluruh Indonesia Saya gak tau Tapi pastinya kota Batam Itu tidak boleh diserenggarakan Sampai batas waktu yang ditentukan Kemudian hari oleh dinas terkait itu Berarti kan Grand Batam Bukan mengundur-ngundur Artinya ini kita Tidak bisa melakukan Kan bisa aja orang ngomong Pak Yanto Kenapa gak mau Virtual aja Kalau gue sih gak setuju Ini kayak ibaran Lu nonton konser metal Tapi gak duduk Ini kan peraturan baru itu Dari Main case Gue gak tau Suratnya nomor berapa Tapi gue udah pernah baca bahwa Lu boleh buat konser Tapi duduk gitu loh Oke Tapi kalau konser jazz Konser pop Masih boleh Konser metal lu gimana duduk Mungkin sama Ini yang kita mungkin Harus kita klarifikasi Ke para viewer Jadi gini Sebenarnya tujuan awal Kita bikin undian ini Yang pertama itu Untuk memanjakan Masyarakat kota Batam Karena kita baru buka Jadi kita bikin undian Dengan hadiah yang lumayan wow Kita kasih dua mobil Satu HRV Satu Fortuner Satu lagi Tujuan kita yang kedua itu Adalah untuk menciptakan traffic Ya Kayak bro William Mau beli mineral water Ya Saya gak mau sebut brand ya Aqua gitu lah Waduh Itu lu Gue gak boleh Atau mineral Atau ades Boleh sponsor juga Mineral water Mineral water Air putih Oke Jual mineral water kan Dimana-mana ada Setuju Tapi kalau anda belanjanya Di Grand Batam Anda punya harapan Iya Ada Extra Iya Itu kan impactnya ke tenan saya Karena saya sebagai manajemen itu Harus menciptakan Peluang Bisnis Kepada para tenan Dan pada saat pengundian Itu kan akan mengundang orang rame Makanya tenan FMB Itu akan kecipratan Tempat makannya rame Terus jalan-jalan Kayak bro William Kalau jalan-jalan Pas liat undian Eh lewat Liat baju bagus Beli Kan gitu Kayak Pak Yanto itu kan Bawa istri Tiba-tiba istri Belok aja ke jurli Gitu kan Kesempatannya Begitulah Siapa tau Makanya Ini Kita Tetap Usahakan Untuk melaksanakan Secara Model Normal Lama Bukan normal Baru Iya Karena memang Lebih asik sih Sebenarnya Kalau misalnya Undian itu Ditampilkan Di atrium Terbesar Dan juga Transparansinya Dapat Iya Itu yang gue mau Nyampaikan Pertama Transparansi Kita tau Setidaknya Gue gak menang Siapa yang menang Itu yang pertama Yang kedua Juga bisa menjadi Database Bahwa Grand Batam Pernah melakukan ini Di luar dari ini Cuannya Grand Batam Untuk tenant Dan lain sebagainya Ini kan satu program Bahwa memang program ini Memang udah diwacanakan Untuk ulang tahunnya Grand Batam Jadi bukan dibuat-buat Karena banyak yang Menggoreng isu ini Oh Grand Batam Ya kan Gak ditunda Tapi gak ditulis Kejelasannya Karena banyak Karena kita sendiri Belum dapat Tanggal keputusan Iya Makanya gitu kan Seperti bro William Mau bikin acara Kalau gue udah selesai Soal izin keramen Gak keluar-keluar Izin keramen gak keluar kan Ditanya kapan bisa Gak tau Karena keputusannya Gak di kita Iya Karena kan di pemerintah juga Gue bilang gini loh Gue bukan pendukung Salah satu Pemerintah Partai politik Dan lain sebagainya Tapi gue beranggapan Pemerintah aja udah pusing gitu loh Gak usah lagi lah Kita tambahin pusing-pusingnya gitu loh Ribet gitu loh Ngurus orang Indonesia itu gak gampang Ngurus keluarga aja Bapak ngurus dua anak aja Udah ribet ya kan Apalagi tujuh anak pak Ini ngurus satu Indonesia gitu 270 juta Iya makanya ribet Makanya kalau Grand Batam kan Mungkin podcast ini bisa menjelaskan Bahwa Pontunerat ini akan tetap dibagikan Cuma kita belum tau Kapan tanggal mainnya Kita kan berharap Ya Corona ini cepat selesai Ada crowd Dan juga mungkin ya Setelah Pontuner ini selesai Mungkin Tesla Mobil Tesla ya nanti ya Kalau gak salah Enggak ya Selanjutnya Mobil Belum tentu Tapi apartemen iya gitu ya Oh gak tau lah saya Pokoknya nanti salah terus Bisa jadi Grand Pressnya nanti Bro William kan begitu Atau eventnya Wedding organizer gitu ya Enggak dong Bro William jadi hadiah utamanya nanti Yang penting Pada saat program itu Mungkin I.O nya Pastinya kita Jadi pastinya setelah program Fortuner ini selesai Kita akan memberikan Kejutan-kejutan lanjutan Kalau saya ngomong sekarang Kan bukan kejutan Gak kejutan Gak surprise kayak rahasia Gue kasih tau pak rahasianya Kita mau rahasia lagi Iya Oke ini Ada Sorry pak gue potong Ini ada viewer Dari Melchand 1808 Sorry kalau saya menyebutkan Salah nama Coba di Grand Bottom Ada Hawk Band Biar gak perlu ke Jakarta Kalau mau makan Tuh pak Hawk Band Hoka-hoka bento Gimana Ribet apakah dari Hawk Band nya Atau dari Grand Bottom nya Tolak Hawk Band Oh enggak dong Kita sudah approach Cepat amat Klarifikasinya Kita sudah approach Ke Hawk Band Tadinya mereka punya rencana 2020 Memasuk Batam Yes Cuman kembali lagi Karena Gara-gara teman Virus kita satu ini Mereka mundur Nah gue mau bahas Tentang belanja Tidak sama lagi Ini kan Kalau kita bawa belanja Tidak sama lagi Itu kan berarti kan pernah Ini kan baru ini kan Baru terjadi Belanja Tidak lagi sama Berbeda ini Nah menurut bapak Sendiri Apakah belanja ini berbeda Karena gue juga Sempat Bawa kepikiran Ini banyak online loh Banyak online beli online Dari Ya mungkin salah satu sponsor kita Nanti Tokopedia Shopee Bukalapak Kan banyak itu Orang-orang belanja disana Apakah berdampak Ke mal ke depannya itu Berdampak besar Jadi Sebenarnya Kalau kita bicara Belanja online Sebelum pandemi juga Sudah Trendnya udah ada Tapi lebih gencar Di pandemi ini gencar Ya Saking bosannya di rumah Pencet terus Makanya Stay di rumah Duit keluar terus Income gak ada Karena di rumah Pencet-pencet Pencet-pencet Barang datang Tapi kalau untuk Apa Yang untuk suaminya Ataupun pacarnya Yang dulunya memang gak ada kerja Jadi gak kena marah Karena disuruh ke rumah kan Jadi di rumah terus kan Gak kena marah Jadi gini Kalau kita bicara itu Impact ke Shopping secara fisik Pasti ada Kita tidak bisa bilang Itu tidak Cuman berapa persen Setelah pandemi Saya gak tau Tapi sebelum pandemi Dulu Pernah ada research Di Saya pernah baca Itu di Indonesia Tahun 2019 Total Transaksi online nya Cuman sekitar Di bawah 5% Masih sangat kecil Jadi Dan juga Para retailer Atau tenan-tenan saya ini Mereka itu juga Berimprove terus Ya Sehingga Mereka menciptakan Pada saat belanja itu Ada experience-experience Ada pengalaman-pengalaman Kayak contoh Kita kalau belanja Makanan Pesan Ada salah satu aplikasi Tinggal ketik-ketik-ketik Ojol Ojol Antar ke rumah Tapi tetap juga Kita butuh bawa Keluarga kita Bareng teman-teman Refreshing Langsung di lokasi Karena kita butuh Experiment itu Experience Sorry Experience itu Berarti kan Bahwa Menurut Bapak Yang gak mencantumkan Management Krimbatan Yang kita bilang pribadi Secara pribadi Bahwa Dampaknya ada Tapi tidak besar Karena pada Pada hakikatnya Orang akan keluar Karena terlalu jenuh Jadi mungkin kebar Karena gue liat juga Beberapa orang ke Grand Batam Itu juga gak beli barang lah Cuma jalan-jalan Bisa Window shopping Ya Karena kan mereka juga Udah jenuh Di rumah Tiga bulan Dan lain sebagainya Cuman Dengan mereka datang Kesempatan kita ada Yes Ada harapan Daripada kosong dong Oh iya Tadi ngomongnya Saya pribadi ya Ya Pribadi berarti Ini saya mesti copot dulu dong Gak apa-apa Orang kan semua tau Bapak itu jari kanan Siapa sih yang kenapa Yantong Tenen-tenen Kamu tau semua Bapak dulu tuh nyebelin tau Dulu ya gue bilang Gue mewakili tenen Dulu kan lu belum kenal gue Iya makanya gue mewakili tenen Kalau gue kan hopeng sama lu Bapak itu dulu nyebelin Udah gitu aja ya Para tenen yang nyamai Eh Mungkin ini terakhir Yang gue mau bahas Harapan besar dari Grand Batam itu sendiri Apa? Untuk kota Batam ini Ya kita Harapan besar saya Pariwisata bisa hidup kembali Karena kita Batam itu kan Kota pariwisata Selama ini Kota industri Kota industri Dan mulai Berapa tahun terakhir kan Mulai ke pariwisata Menjolong ke pariwisata Dan kita itu kan termasuk Kalau gak salah saya Mohon maaf dikoreksi Kalau saya salah Kita tiga besar Untuk turis yang masuk Indonesia Kita kota ketiga Tiga besar Kalau gak salahnya kedua Dua apa tiga Kedua atau ketiga Dibawah Bali Yang saya tahu nomor satu Bali Kita antara kedua ketiga Karena gampang Darse Singapura dan Malaysia Yes Kita kan Majoritynya dari Singapura Malaysia dan Korea Baru mancanegara lainnya Makanya Itu Berdampak sekali Terhadap ekonomi kita Di Batam Terutama perhotelan Dan Retail kita di mal Itu impactnya Sangat luar biasa Sampai tutup kan Tour and travel Ada beberapa Ya Makanya sekarang kan border Ditutup Mau gak mau Ya kita sekarang Harus kejar yang Ada Pangsa yang ada Harapan kita Mudah-mudahan Ini cepat berlalu Wisata di kota Batam Kembali bergeliat Iya Karena kita juga berharap Bergairah kan Karena kan Kota Batam ini spesial Sebenarnya Kan Hanya Hanya Orang Batam Menurut gue ya Ini menurut gue Jadi ya gak usah dikoreksi gitu Ini menurut gue pribadi Hanya orang Batam Yang bisa ke Singapura itu Seperti ke Kota lain gitu loh Kalau menurut saya Lebih ekstrim bro Iya Gimana Kita ke Singapura Kencing aja pulang Iya bisa bro Ya kan tinggal sombongnya Pribadi orang itu Jadi Maksudnya kita Ke Singapura itu Hanya butuh 45 menit Yes Sampai pot-pot 45 menit Kalau kita Saya kalau meeting di Jakarta Dari satu titik Mau meeting Ke titik lain Bisa dua jam bro Iya Gitu Setuju Makanya kayak Ini kita kota spesial Lu mau ke luar negeri aja Kita ke Singapura itu Gak bilang Eh gue mau ke luar negeri Iya kan Gue mau nyebrang Kan kayaknya gitu kan Bener Gue kan orang Medan Orang Medan Pasti pertanyaannya gitu Yang pertama Berarti lu sering ke Singapura Padahal kita juga jarang-jarang Kalau gak ada kepentingan Kita ngapain kesana Jadi ya Gue setuju sih Gue sepakat sama Pak Yanto Bahwa memang Pariwisata di Batam ini Harus Cepet-cepet Kembali lagi Biar bergairah lagi Iya Akan tetapi mungkin Kalau boleh kami kasih masukan Gue kadang-kadang males sih Kasih masukan sebenarnya Enggak apa Karena menjadi netizen kan Bisa iya bisa tidak Cuma yang harapan Tapi masukan kan personal Iya Maka gue harapan gue ya Untuk semua orang Batam Ayo kita Dukung lah Retail-retail kecil Ya kan Mau beli-beli makanan Dari retail-retail kecil Setidaknya menyelamankan mereka Pada Sewa Terus juga ada karyawan Setidaknya mereka membantu gitu loh Setidaknya membantu mereka Untuk perekonominya kembali lagi Atau setidaknya Seburuk-buruknya Karyawannya bisa survive lah Gitu Kan gak semua orang Mungkin Pak Yanto bisa aja Hidup 3 tahun lagi Tanpa kerjaan Ada yang lain kan Hanya Mohon maaf Seperti Teman-teman kami Kuli bangunan Yang hanya dapat hari ini Untuk malam makan Mau ngapain mereka gitu Setidaknya kita membantu lah Untuk ekonomis bergairah Dan satu lagi harapan saya 2020 Viewer ini bisa tembus 1 juta Iya Pasti loh Kalau 1 juta Sepakat ya Iya Kalau 1 juta kita udah dapat untung Jadi bisa gede lagi Jadi ya tolong subscribe lah Walaupun susah Pencet aja Tunggu Ting gitu lah Ada pertanyaan terakhir lagi Ini sebelum kita closing Dari Melchon lagi 1808 Ini Viewer setia kita ini Kalau undiannya dapat Tapi kertas pengunjungnya hilang Karena kelamaan Tapi kita Bisa tunjukkan identitas itu Tetap dapat gak Wah ini ribet deh Enggak bisa Enggak bisa ya Enggak bisa Kecuali buat lapor hilang Atau bawa polisi datang Jadi bukti konkretnya itu Adalah kuponnya Iya Kayak kita Di luar negeri Beli loteri Kuponnya hilang bisa terima gak Walaupun identitas Iya Enggak bisa Gitu Jadi untuk Melchon Simpan Disimpan baik-baik Simpan baik-baik Jadi Berangkas Tidak hanya untuk emas Tapi juga untuk kupon Grand Batam juga Mantap Dan untuk Yang pengunjung Grand Batam Itu kuponnya Yang sudah diundi Periode 1, 2 Dan sebagainya Itu jangan dibuang semua Jangan dibuang Sorry bukan semua Jangan dibuang Karena semua kupon Yang dari awal Start September Sampai sekarang Itu nanti di periode terakhir Yang akan diundi ini Itu semuanya digabung Jadi yang dulunya Kira sudah gak ada Kesempatan kena lagi Itu bisa kena lagi Gitu loh Jadi saya juga sering Bercerita dengan Pak Yanto Bahwa Hanya cukup 1 kupon Anda bisa memenangkan Mau berapa banyak kuponnya Lebih ada kesempatan Tapi jika Anda beruntung Cukup 1 aja Sudah jadi ntar Saya pernah Pernah Ada periode ke 4 Apa ke 5 Itu yang dapat motor Dia cuma 1 kupon doang Tapi yang kita gak bahas Yang komplain itu Yang itulah Yang kapal persiar Oke Sebelum closing Tetap ada Segmen Yang kita panggil Jawab cepat Jadi tanpa untuk ber Basah-basi Hanya jawab aja Kalau Bapak disuruh pilih Top 100 dulu Atau Grand Bottom sekarang Top 100 Top 100 dulu ya Gue juga iya sih H&M atau Uniqlo Wah ini berat ini Ayo lu H&M Yachting yang Atrium 1 atau Atrium 2 Kita gak sebut merek Kita gak sebut merek Atrium 1 atau Atrium 2 Atrium 1 Atrium 1 ya Karena lebih gede ya Kita gak sebut merek Ini saya klarifikasi tadi Gak karena Diling duluan kan Berarti dia gak pilih Uniqlo Pengunjung atau Tenan Pengunjung Pengunjung ya Tenan rewel Yang ada rewel Tanpa pengunjung Tanpa pengunjung tak ada Tenan Tenan kadang-kadang rewel Kalau gue sih gitu Bukan rewel Tak ada pengunjung Gak ada Tenan Ada Tenan Kalau gak ada pengunjung Gak ada guna Ya dari 10 Pasti ada satu yang rewel F&B atau retail F&B F&B ya Terakhir Penutup Pamungkas Kalau bapak pribadi BCS atau Megamall 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 Dan tetap Grand Batam Oke Thank you Pak Yanto Atas waktunya Walaupun dengan kesibukan Sehari-hari yang di Grand Batam Pasti banyak program yang akan disampaikan Sama-sama Bapak juga luangkan waktu Ke podcast ini Thank you juga Untuk Bro William Telah undang saya Untuk kesini Yes Setidaknya Hari ini gue undang bapak Kita sharing Tom juga Dan juga banyak viewer Mungkin Menunggu-nunggu F&B ini Tetap berdoa aja Para viewer Ataupun para Kuponter ini Kuponter Selalu pantau Instagramnya Grand Batam Karena kalau kita akan Undi ada schedule Kita akan posting Di Instagram kita Jauh-jauh hari Instagram, Facebook Yes Setuju Oke Para viewer Thank you so much Yang sudah nonton Dan juga Setia bersama kami Jangan lupa Like, share, and subscribe Tidak akan susah Untuk nge-like Untuk share, dan subscribe Biarkan kami bisa berkembang Dan juga Memberikan podcast-podcast Yang inovatif Dan juga Jangan lupa Apa namanya Follow IG Gogata.batam Dan juga Grand Batam Mall At Grand Batam At Grand Batam Terus yang kedua adalah Youtube Grand Batam Gogata Event Planner Jangan lupa di-subscribe Karena dengan subscribe Anda bisa memberikan kami Cuan Oke Stay safe Stay healthy And stay at home Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax